selamat menikmati teman-teman khususnya yang penasaran, kangen, rindu, ataupun ada atau sekedar ingin bernostalgia dengan tempat-tempat yang pernah dikunjungi di daerah istimewa Yogyakarta teman-teman semuanya di perjalanan kita kali ini melanjutkan sesi video sebelumnya di part 1 kita menyusuri jalan Godian dari Jati Kencana lurus ke arah Godian sampai ke Ring Road Barat di Dema Ijo kemudian di sesi kedua ini tadi kita dari Ring Road Barat Dema Ijo kita akan meluncur menuju ke Pasar Godian nah teman-teman semuanya di Pasar Godian itu kalau tadi kita lihat ya di Pasar Godian itu saat ini sedang ada pembangunan atau renovasi Pasar Godian jadi kalau teman-teman nanti ke sana kita akan melihat kalau Pasar Godian sekarang sudah mengalami perubahan yang luar biasa sementara pasar dipindahkan di sebelah timur dari Pasar Godian jadi teman-teman semuanya kita akan sampai di Pasar Godian nanti kita melihat situasi terkini tahap pembangunan Pasar Godian baiklah kita lanjutkan di perjalanan kita siang hari ini Alhamdulillah cuaca sangat mendukung dan juga tidak hujan begitu tapi langit nampaknya agak mendung-mendung sedikit gitu jadi tapi tidak begitu gelap dan ada sinar matahari semoga nanti kita tetap lancar sampai di akhir perjalanan kita siang atau pagi hari ini nah teman-teman semuanya kita saat ini sampai di Sidoarum Sidoarum itu teman-teman yang tinggal di daerah Godian tentu tidak asing di sini di depan itu ada pertikaan bantulan Sidoarum dan di sini situasinya kalau pagi hari itu sangat-sangat padat sekali apalagi juga sore hari pulang kerja gitu luar biasa jadi kita harus tetap bersabar ketika melalui jalur ini ini jalur padat sekali teman-teman semuanya kebetulan saya juga punya rumah di sekitar Sidoarto jadi dulu saya juga tinggal di Sidoarto meskipun sampai hari ini tempat tinggal kami masih ada dan saya masih sering ke rumah Sidoarto karena ada yang nempati atau kami kontrakan tetapi rumah tetap kami kunjungi dan sesekali kami mampir di rumah Sidoarto dan ini area yang tentu sangat padat sekali untuk jalan ini sudah banyak perubahan asfalnya di sini kalau lihat teman-teman semuanya sudah jauh lebih bagus ya atau ini sudah di asfal ulang jadi memang bagus sekali sudah halus begitu dulu memang agak berlubang itu wajar lah karena memang ini daerah yang sangat padat sekali lalu lintasnya nah teman-teman semuanya di sepanjang jalan Godian ini kalau nanti kita mendengar kata atau nama pasar Godian satu hal yang terlintas di kepala kita kalau pasar Godian itu tempatnya orang jualan belut goreng dan ini banyak sekali yang sampai hari ini memang masih ingat ya nostalgia dulu pernah belanja atau mungkin beli soto beli makanan jajanan di sepanjang atau di dalam pasar Godian nah teman-teman ini sampai di perempatan ini perempatan unggur ini juga sangat padat sekali ya kalau kita ke kanan nanti kita akan sampai di daerah cebongan sana atau kalau lurus ya mohon maaf nanti kalau kita lurus ya ke kanan itu ya kita sampai ke pasar Sleman jadi memang jalannya jalan tembus ke tempat-tempat yang strategis di daerah kabupaten Sleman baiklah kita lanjutkan lagi sesi kita perjalanan kita sambil ngubrol sambil saya membawa kendaraan teman-teman semuanya tetap hati-hati ya untuk teman-teman yang berkendara di jalan melewati jalur ini jalur yang sangat padat sekali ini hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 saya ada kepentingan sebenarnya tujuan kami nanti di Minggir Sleman ya ke Minggir Sleman dan menggunakan jalur ini yang menurut kami sih jauh lebih cepat daripada menggunakan jalur-jalur yang ada di sebelah utara karena harus memutar terlebih dahulu nah teman-teman semuanya ini kita memasuki wilayah Sidokarto saya ini Sidokarto Godian dan rumah saya sebenarnya tidak jauh dari sini di depan itu nanti ada polsek Godian kemudian ada koramil ada tempat-tempat yang perbelanjaan dan lain-lain dan perkembangannya di daerah jalan Godian ini kilometer 8 ini sangat luar biasa sudah padat sekali kemudian di kanan-kiri juga sudah banyak sekali pedagang ataupun penjual yang ketika saya tinggal di sini sekitar tahun 2007-2008 itu belum begitu rame ini masih kanan-kiri ini masih banyak ini masih kayak sawah begitu ya kalau ada bangunan pada waktu itu masih kayak toko-toko kecil begitu roh-roh kecil yang belum belum seperti saat ini bangunan-bangunan yang relatif besar dan bertingkat begitu nah ini kalau sebelah ke kiri ini sampai ke polsek Godian dan saya agak hafal sih sebenarnya daerah sini karena memang punya rumah di pas tadi di dekat polsek Godian tadi jadi saya dulu sering wira-wiri ke wilayah sini keluar masuk jadi belusuk-belusukan daerah sini dan akhirnya ya jadi paham dengan daerah-daerah sini begitu nah teman-teman kita lanjut saja nanti ini ada pertingkaan di depan kalau teman-teman itu belak ke kiri nanti itu sampai di SMA Negeri 1 Godian ya di sebelah kiri ini ada sudah ada pelangnya tuh SMA N1 Godian nah teman-teman kita lanjutkan lagi perjalanan kita dan inilah situasi terkini perkembangan atau suasana jalan Godian yang begitu rame ini kilometer 9 ini kalau tidak salah ya kalau tadi kan polsek kilometer 8 ini kilometer 9 nah teman-teman semuanya karena jalan juga relatif rame jadi kalau teman-teman melalui jalur ini saya selalu mengingatkan untuk tetap bersabar hati-hati dalam bergendara dan untuk teman-teman yang naik kendaraan roda 2 jangan lupa kelengkapan di jalan seperti helm kemudian spion surat-surat kendaraan begitu itu akan membuat kita tenang saat kita bergendara di jalan begitu kita tidak pernah tahu kalau ada musibah terjadi atau kita memang memerlukan dokumen-dokumen tersebut begitu dan ini saya sendiri juga membiasakan kalau pergi lengkap dengan helm kemudian motor surat-surat dan lain-lain dan teman-teman semuanya di sepanjang jalan ini kita sebenarnya sudah mendekati ke pasar Godian ya tidak jauh dari sini nanti ya kurang lebih sekitar 5 menit lagi atau maksimal 10 menit lah kalau jalan itu agak macet begitu kita sudah sampai di pasar Godian nah ini semakin ke barat kalau teman-teman lihat kendaraan juga relatif semakin rame ya karena ini jalan yang utama langsung nanti menuju ke Kulon Progo jadi kalau dari sayakan kemudian minggir mereka mau ke kota ya jalan satu-satunya yang selain jalan wates ya jalan provinsi ya jalan disini ini meskipun lewat sebelah utara itu bisa lewat jebongan itu bisa tidak tapi mungkin agak memutar untuk yang tinggalnya di sepanjang jalan ini jadi teman-teman semuanya inilah situasi di jalan Godian ya jadi kalau ada yang kangen atau mungkin punya kenangan atau pernah lusuhan ke jalan Godian semoga video kami kali ini bisa menghibur teman-teman semuanya yang saat ini sedang mungkin kangen atau penasaran dengan situasi terkini di jalan Godian nah teman-teman semuanya pasar Godian itu ada dipindah di sebelah sekitaran sini ya tadi ya atau pasar itu sementara dipindah di daerah sini tadi lupa apakah kita sudah ngelewati atau belum ya karena terlalu asik ngobrol jadi teman-teman semuanya tidak lama lagi kita nanti akan sampai di pasar Godian yang saat ini sedang apa ya sedang dibangun begitu dan teman-teman nanti akan bisa melihat seperti apa tahap atau progres pembangunan pasar Godian tersebut nah teman-teman semuanya teman-teman semuanya semoga titik kami kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang kangen atau penasaran dengan situasi terkini di jalan Godian bersama dengan kami dari Jogja Vlog tidak lama lagi kita akan sampai di pasar Godian di sebelah kanan sudah terlihat dari sini sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sudah bersama dengan kami di perjalanan kita kali ini sampai di pasar Godian semoga fitik kali ini bermanfaat dan memberikan situasi pasar Godian terkini sampai ketemu kembali di video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati